Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube Leslar Update Kabar-kabar menarik terhangat dan terbaru seputar Lesti Kejodah dan Rizki Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Baiklah para sahabat mengawali kabar terbaru di pagi hari ini Tentunya Mimin akan sukakan kepada kalian kabar dari Dedek Lesti Kejodah dan Teh Fitri Carlina Dua diva dangdut yang sangat luar biasa ini memang patut dicontoh ya guys Karena mereka berdua adalah pandutan sekaligus bisa menginspirasi banyak orang Tentunya Mimin ya Dan di kabar berikutnya nih datang dari IGSnya Kakak Rizki Bilar Yang ternyata Kakak Rizki lagi di backstage nih Dan tentunya lagi video call-in ya Aduh kira-kira video call-in sama siapa? Kepok nih tentunya siapa lagi kalau bukan Lesti Kejodah Kira-kira katanya mau jadi apa lagi ya setelah ini di sahurnya Facebookers Dan disini ada kabar yang lagi rame nih guys Ada sebuah kata-kata dari mantannya Lesti Kejodah nih Ya ini Rizki Ridho Yang tentunya mengunggah caption di Instagram pribadinya Panik nggak? Panik nggak? Katanya ya So cool katanya nih Bang Bilar Aduh ada-ada aja nih Rizki Ridho Langsung dibalas di live Instagramnya Rizki Ridho nih Sama Kakak Bilar Aduh gentleman banget ya Kakak Rizki Bilar Dijawab langsung tuh sama Kakak Rizki Bilar Yang panik itu siapa? Dan tentunya ini yang membuat Banyak yang sayang sama Kakak Rizki Bilar Karena memang ya Kakak itu kan orang bayi Jadi siapapun yang membuli Kakak Rizki Bilar Pasti nih dapat balasannya langsung saja ya Dikancel nih program dari Rizki Ridho Dan di kabar berikutnya nih datang dari passionnya Dedi Lesti Kejodah Ya ini sebuah dompet bermerek Victorina Wallet Harganya mencapai 8.262.000 rupiah Wow harga satu dompet saja sudah 8 juta Wow fantastis ya Dan disini ada opening dari Kakak Rizki Bilar Di sahurnya Facebooker Yang membuat kita luar biasa ya Semangat untuk menjalani puasannya nanti Dan disini Kakak Rizki Bilar terlihat sangat semangat Dan aktif banget ya Serta ada hadiah atau rejeki dari sahurnya Facebooker Bagi orang-orang yang selalu membutuhkan nih Pada sahabat Dan luar biasa sekali Setiap sahurnya Facebooker membagi-bagi rejeki Kakak Rizki Bilar ikut andil dan antusias sekali Untuk membagikan hartanya Dan ada kabar dari Mas Eko Patrio Yang top jempol banget katanya untuk Rizki Bilar Karena setiap ia nge-host di acara sahurnya Facebooker Selalu membagikan rajasinya untuk para kru ya Dan para host sahurnya Facebooker untuk sahur Dan disini ada Kak Vicky juga nih Yang selalu membuat kita ngakak ya Setiap acara sahurnya Facebooker Dan sahurnya hari ini memakai rajasi nih Tentunya kiriman dari Rizki Bilar Lebih banget ya Si Ganteng ini memang orangnya sangat baik Dan sangat peduli sama orang-orang sekitar nih Jadi tidak patut dan tidak sepantasnya Untuk selalu dibully dan dipitnah ya Karena Kakak Rizki Bilar adalah Orang yang selalu pengertian Dan selalu support kepada sahabat-sahabatnya Dan disini terlihat nih Kakak Rizki Bilar ternyata ada fakta menarik Tentang Kakak ya Fans berat Naruto Katanya nih Kakak Rizki Bilar Dan Kakak Rizki Bilar juga pernah hampir jadi buruh pabrik loh Itu katanya fakta Persi Facebooker Dan pernah punya uang 70 ribu rupiah saja nih Katanya para sahabat Wah wah Kok bisa ya Ternyata Kakak Rizki Bilar awal-awal ke Jakarta Uangnya tinggal 70 ribu rupiah nih Dan hampir saja Mau jadi buruh pabrik nih Dan Alhamdulillah ya Seiring berjalannya waktu Dan sudah takdir dari yang maha kuasa Rizki Bilar diangkat derajatnya nih Menjadi artis yang sangat banyak diidolakan oleh masyarakat Indonesia Dan disini ada ekspresi dari Koko Ruben yang sangat meresahkan ya Dan tentunya di momen-momen yang sangat Kita nanti-nantikan di part yang membuat kita ngakak nih pada sahabat ketika di Sahuna Facebooker Kakak Rizki Bilar malah curhat sama Koko Ruben nih Katanya Saya abis begadang mencari pundi-pundi uang untuk nikah sama Dedek Lesti nih katanya ya Sampai muka dari Kakak Rizki Bilar terlihat pucat nih ceritanya nih guys Bukannya acting eh malah kelabasan nih curhat sama Koko Ruben Aduh ada-ada aja ya Jadi ngakak deh ngelihat Dan tentunya ketika part yang membuat Raffi Ahmad pun bisa angkat bicara nih Di panggung sahurnya Facebooker Happy-happy aja karena Rizki Bilar sebentar lagi mau nikah sama Lesti nih katanya ya Wah ini party yang membuat kita bahagia karena Raffi Ahmad Langsung buka suara di panggung sahurnya Facebooker Bahkan Koko Ruben pun sangat bahagia sekali ya Ketika Raffi Ahmad bilang bahwa Kakak sebentar lagi akan menikah dengan Dedek Lesti Kejora Serta ada keseruan-keseruan lainnya yang tidak kalah bikin ngakak nih Kakak Rizki Bilar sekarang memang sangat luar biasa Dan bisa mengimbangi para host senior ya Luar biasa perkembangan dari Kakak Rizki Bilar sudah mulai diacungi jempol nih Sukses terus ya untuk Kakak Rizki Bilar kita doakan yang terbaik Untuk karya-karya dari Kakak Rizki Bilar Serta Dedek Lesti Kejora sehingga mereka berdua selalu bisa menjadi inspirasi buat kita para fans daripada Leslar ya Untuk itu tetap stay tune di channel ini ya para sahabat Karena bakalan ada kejutan-kejutan lainnya dari Leslar selanjutnya Dan bagi kalian yang suka sama video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya Serta share Itu dulu kabar terbaru sebut dari Leslar Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih